Terkait mengenai proses divestasi ini, apakah nantinya gambaran ini ya? Mungkin sedikit banyak akan cukup mirip dengan apa yang pernah dilakukan Indonesia terhadap pre-port mungkin. Pak Mulianto. Ya, secara umum tahun 2018, pe-preport habis izinnya ya. Dari kontrak menjadi masuk ke rejim izin UPK. Nah, pada saat diperpanjang izin, kita beri syarat. Salah satunya adalah, tadi, divestasi saham, sesuai undang-undang. Itu tahun 2018 sudah kita lakukan. Jadi kalau dengan Vali, ya sudah pengalaman kita. Lalu sepakah bisa kita ngelola saham 51%? Ya bisa lah, dengan privat yang lalu aja bisa kan. Baik dari sisi SDM-nya, teknologinya kan. Masih ada orang lain yang sisanya kan, 49%. Saya mesti kayak nggak ada masalah. Karena saya menggaris bawahi apa yang disampaikan Bapak Profesor Rodi. Jadi, divestasi saham ini tuh harga mati ya. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Itu membuktikan keseriusan dari Vale ini. Karena yang jadi persoalan kan sebenarnya komitmen udah ada. Dari Vale juga akan menyerahkan 11% itu kepada saham Indonesia. Cuma, yang sekarang ini diangkat oleh DPR itu dikatakan oleh Vale bahwa 20,7% saham publik itu bersifat lokal. Jadi, sisanya yang 11% itulah yang akan diserahkan, divestasi oleh Vale. Nah, informasi yang kami terima, 20,7% yang dikatakan saham publik itu menurut impor yang kami terima itu nggak jelas, campur-campur. Di dalamnya bahkan ada saham asing juga, ada saham perusahaan cangkang tadi Pak Rodi juga menyebutkan gitu. Nah, ini nggak jelas, karena menteri minta, Pak Menteri SD minta agar harus diperiksa dulu oleh OJK. Bahwa betul-betul jelas kondisi dari saham publik yang 20,7% itu. Nah, baru kalau itu jelas, kita bisa hitung dengan bagus mana yang benar-benar akan menjadi saham nasional. Kalau nggak kan, bukannya jadi 51%, itu kan jadinya cuma 31%, kan begitu. Kalau saya agak berbeda sedikit dengan Pak Rodi tadi ya, mestinya memang pihak Vale, kalau memang punya niat baik ya, bisa mencari jalan yang memudahkan. Karena kan gini, 43,8% existing itu kan saham Vale, 15% saham Sumitomo, 20% saham Main ID, 20,7% saham yang dikatakan lokal campuran tadi. Nah, ini kan 11% akan diambil dari Vale, ya kan. Nah, tinggal yang 20%-nya ini kan diklarifikasi. Mana yang benar-benar lokal, mana yang asing. Nah, kalau ternyata asing, nah Vale kan harus mengalah, mengurangi sahamnya, kan. Untuk memenuhi angka menjadi total 51% nasional. Cepat atau lambat ya tergantung niat baik ale. Tapi kalau kami sih, ya harga mati ya, prestasi ini. Dan kita mampu melakukan itu. Jadi ini mah sudah di depan mata, harus ya. Dulu yang waktu freeboard kan lebih sulit kita melakukannya. Pertama kali kan. Kalau ini udah jadi contohnya, ya kan. Baik. Tiga jalan aja. Baik.